Di mana orang itu atau kita yang menjalani kehidupan dengan segala ujian, dengan segala problematika kehidupan. Sebenarnya terima kasih juga untuk saudara-saudara, teman-teman, masyarakat, dan media yang sudah berkenan untuk ikut memeriahkan, melancong ini, pergiatan ini, sangat bahagia sekali. Pada akhirnya lagu ini di-lancong juga, di-release juga dengan segala berbagai macam kumpuli, ngelipu, berbagai macam, bahkan dari hampir tahap, bukan tahap, J, J-minus ya, saya ingat gitu menit. J-minus saja, kita mau tayang, mau lonceng, masih diberikan problem yang luar biasa, tapi Masya Allah mungkin ini berkat doa dari kita semuanya, Alhamdulillah lagu ini bisa di-release, dan kegiatan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga terlaksana. Kalau dari sisi aku sebagai yang menyanyikan, ini tuh lagu menceritakan tentang, ya, titik terendah seseorang, di mana orang itu atau kita yang menjalani kehidupan dengan segala ujian, dengan segala problem ketika kehidupan, atau khususnya untuk ibu-ibu yang lagi menyusui, ini adalah bentuk semangat atau bentuk support bahwa kita gak boleh menyerah sebagai ibu, kita gak boleh menyerah sebagai orang, kita gak boleh menyerah sebagai sosok yang diperhitungkan oleh orang-orang sekitar kita, gitu. Jadi, kita jangan pernah merasa sendirian, kita gak boleh, apa ya, gak boleh merasa keluar. Ujian kita nih paling, paling jernak, gitu. Jadi, di lagu ini, memberikan support atau merangkul orang-orang, atau merangkul, ya, kira bisa bilang spesifiknya mama-mama hebat yang ada di dunia ini, mama-mama yang berjuang untuk bisa mengasihi anak-anaknya, gitu. Kenapa nangis? Mbak nangis gak sedih gak ngeliat video ini? Sedih. Iya, gitu. Oh iya, ya Cik, ini bentuk, apa ya, spesial hari ibu juga memperangkannya nih? Iya, sekaligus memperingati hari ibu. Bentuk supportnya dari kita, ya Cik, bentuknya dari Mamuong, dari Nabila, dari aku, untuk mama-mama yang hebat yang ada di dunia ini. Terus, kakaknya tadi tanya, lagu apa, kenapa nangis pada saat ngeliat video ini? Wah, ini dari awal proses pembuatan lagunya aja, pas begitu kan, biar kasih tau, udah sedih, udah... udah bikin orang hatinya diremeng-rempeng gitu, apalagi, begitu dikombinasi dengan video film yang sangat indah, dan cerita dari mama-mama yang dikonsultasi ke Mama UU, Wah, lebih satu sih, aku tadi begitu Cik UU bilang, dia adalah mama yang memang saat itu mau pengangkir hidupnya, tapi akhirnya pulang menghaji langsung, padahal bukan mama jangan, tapi Assalamualaikum Cik UU, apa, mama gitu, itu rasanya yang begitu diceritain, langsung waktu itu ketemukan kita lucu, hancur banget kan, begitu ngeliat hasilnya ini, itu rasanya kayak, yang pertama, ikut perusahaan, oh ternyata jadi sopan ibu itu gak mudah gitu, yang kedua, karya seindah ini, karya sebagus ini, penyapa digarap dan dibuat sendiri oleh suami aku, gitu, itu rasanya kayak, bangga gitu, makanya ini luar biasanya dari Hirde sama kakak ya, sebetulnya ya, ketika saya datang dengan sebuah visi, saya tuh ingin menceritakan, ini loh, sebetulnya yang terjadi di masyarakat kita, yang terjadi di sekitar kita tuh, ada ibu-ibu seperti ini yang justru butuh diranggul, karena ibu-ibu ini tuh gak bisa menyuarakan diri mereka sendiri, even itu ke keluarga terdekat pun ke suaminya, mereka gak bisa menyuarakan isi hati mereka tuh gimana gitu, makanya saya melihat dedek juga sosok yang sangat luar biasa ya, disini dia juga seorang ibu, dia berjuang, dia berusaha mati-matikan, memberikan yang terbaik gitu, makanya saya bilang sama dedek sama kakak, gimana kalau kita bikin lagu, karena lagu ini bisa mencantau semuanya, bisa mencantau banyaknya, bisa dinikmati semua lapisan gitu, dan kita harap dengan lagu ini juga nantinya bisa memberikan support, mungkin mereka yang gak kenal saya nih, mungkin mereka yang belum tau bebe, belum tau kakak, tapi mereka bisa denger lagu ini, mereka bisa merasakan tersupport seperti itu, jadi harapan kita, kenapa saya kok bisa juga ya, karena mereka pun satu visi gitu, untuk ingin mensupport ibu-ibu gitu, karena kita punya satu tujuan yang sama, makanya akhirnya ya selalu dimudahkan untuk bertemu, selalu aja disempet-sempetin dibisah-bisahin gitu. Betul. Sebenarnya, saya sendiri agak-agak, jadi ya agak terbagi lah fokusnya, tapi, karena memang saya untuk, gue yang menyenangkan tujuannya untuk support, yaudah deh gue juga harus, tepunin dan tinggalin aku, walaupun memang, kita memang ngejaran tinggi ya, untuk persiapan agak sedikit agak begini, tapi syukurnya, tantangan itu bisa berhasil, terselesaikan, karena ini ada sedikit, ada juga sedikit, ada, ada deadlock ya, ada sedikit deadlock, karena syukurnya, ya kadang-kadang agak suka begitu ya, ketika kita dibikin sesuatu, dapatnya itu kita gak bisa, gak bisa tebak di mana, dan kenapa, tapi, tiba-tiba syukurnya bisa dapat, kalau itu disungguh, setelah sungguh saya dapat, kita bisa selesai, dan kita bisa dilih dengan, pindah sekali, contohnya saya lagi, kalau lihat, hasilnya, berapa? sebagus ini gitu hasilnya, dan juga, cincinnya juga, bisa sepeng gitu loh, dan saya juga menyapa sih, saya kira tadi, cincin ini, penyanyi loh, eh beneran loh, itu perusahaan loh, dan ini, alhamdulillah, ini sesuatu yang, kalau berasa yang epic ya, orang-orang yang mengulung, orang-orang yang senara, dan juga mengarahannya, sesuatu, yang berusaha di dunia, bisa nyampe, misalnya, kepada, orang banyak, banyak kalanya, khususnya kepada, ibu-ibu pejokasi ya, ibu-ibu pejokasi, dan mudah-mudahan, karya ini bisa diterima, oleh seorang desain, dan mudah-mudahan juga, betul karya pertama, dan mana enggak sih ya? enggak, 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 projek-projek dikitnya, enggak, 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 enggak. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa setiap ujian yang memusulkan masing-masing punya perjuangan masing-masing, punya cerita masing-masing, tapi kembali lagi setiap orang itu menghadapi ujian itu tuh beda-beda. Nah, padahal itu menurut aku, kita-kita nih, Ibu Muda, sangat bersyukur dan beruntung ya dengan adanya mampu umili, bisa konsultasi wakum-wakum parja, bisa menjadi wadah yang baik untuk ibu-ibu yang banyak sekali, ketuhannya banyak sekali, mungkin waktu kaya waktu dida, udah kucing banyak banget, ketidaktangan dengan juga, aduh ini gimana ya, aduh kucing gimana ya, berapa kali, apa, kucing, ya, gitu-gitu jadi kucing karena mungkin masih banyak yang pikus, banyak yang gak ngerti gitu, dan yang aku bilang tadi sangat-sangat beruntung sekali kita di Mawomo Baru, khususnya dengan adanya mampu umili. Banyak ya, kalau ditanya, mampu umili, mampu umili, tapi aku sih lebih ke, kita ini hidup untuk apa sih, untuk siapa sih, jadi, buat aku tuh kaya, dilirik-lirik lagu penyerang ini, semuanya tuh mengandung maka ya, jadi, udah diwakilkan oleh setiap kata-kata yang dibuat oleh kata bilang, kalau ditanya, mampu umili, semuanya udah diwakilkan oleh lagu penyerang ini. Tapi, ada perbedaan di sini, diwakilkan oleh lagu penyerang ini, diwakilkan oleh lagu penyerang ini. Bedanya, masih mampu umili, udah bisa di, apa, udah bisa dinyanyikan gitu. Sama, lebih ke agak, lebih ke, jadi maus-mausan, terus jadi lebih ke ukur aja, gitu. Dan pokoknya begitu ya. Terus dulu, dia tuh yang paling sering terharu ya. Iya, diwakilkan oleh lagu penyerang ini, tiba-tiba jadi, lalu kayak menu, rilis, ada di bawahnya, dengan virus. Dia orang utama, yang begitu manusia, dan tidak terharu gitu, tapi, bisa diperhatikan bahwa, dia kan, ya, bahwa kayaknya, begitu lah. Jadi, dan dia... maksudnya yang lebih cepat banget justru, justru prosesnya lebih lagi merasa kalo saya udah bersambil dengan penyanyi ya mungkin saya gak akan pernah mikir lagi juga oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya atau pertanyaan terakhir mungkin anak tempatnya mungkin mungkin eh pas selamat selamat ibu untuk mama-mama hebat yang ada di dunia ini semoga bisa bersemangat untuk menjalani hidup untuk bisa menjadi ibu yang hebat untuk anak-anaknya dan ada satu kesempatan dari kami yaitu waktu menyerah semoga berkenan dan semoga itu bisa sedikit memberikan semangat memberikan support dari kami untuk mama-mama yang lagi berjuang ya selamat hari ibu untuk para ibu-ibu hebat kadang kita serikali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih